krisis di kam suku air terselesaikan lebih dari satu juta tentara ras iblis mundur kembali ke kam utama ras iblis dengan panik para prajurit perlombaan air memanfaatkan situasi untuk mengejar dan membunuh membunuh kelompok demi kelompok pasukan ras iblis naga hitam kecil kian yue raja gunung emas dan forefater triut menyerbu ke depan dan membantai para iblis tentu saja jitian sing tidak akan membiarkan pasukan ras iblis melarikan diri kembali ke kam ras iblis dia juga memulai pengejarannya melepaskan serangan dahsyat untuk melampiaskan amarahnya pada pasukan iblis hujan meteor tinju penghancur bintang dalam waktu singkat seratus napas dia telah membunuh ratusan ribu setan ratusan ribu setan yang tersisa telah benar-benar dikalahkan mereka mereka tersebar ke dalam puluhan kelompok dan mati-matian melarikan diri melalui pegunungan dan sungai jitian sing tidak dapat diganggu dengan sisa-sisa iblis ini dia menyerahkan mereka kepada tentara suku air untuk ditangani dia terbang kembali ke kam suku air dan melihat kaisar naga emas kaisar naga emas sudah berhenti berkelahi dan mengarahkan tentara suku air untuk memperbaiki kam sebelumnya dia dikepung oleh knight mare demon commander dark knight dan beberapa iblis lainnya meskipun dia berada di alam roh esensi dia tidak bisa melarikan diri lagi pula demon commander dark knight dan knight mare sama-sama memiliki harta sihir esens spirit realm kekuatan bertarung mereka sebanding dengan para ahli esens spirit realm setelah jitian sing membunuh knight mare dan demon commander dark knight beberapa iblis soul refinemen realm yang tersisa dengan cepat dibunuh oleh kaisar naga emas kaisar naga emas terbang melintasi langit dan berhenti di depan jitian sing senyum puas muncul di wajahnya saat dia mempelajari jitian sing dengan mata berbinar kaisar naga emas dia berkata dengan agak emosional tian sing aku yakin kamu baik-baik saja sejak terakhir kali kita bertemu jitian sing menganggup dan tersenyum salam yang mulia kaisar naga emas kaisar naga emas menatapnya dan berkata dengan emosi aku tidak berharap kamu tumbuh sejauh ini hanya dalam waktu singkat kekuatanmu telah melampaui kekuatanku itu luar biasa jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri saya tidak akan mempercayainya memang benar bahwa kaisar naga emas hanya berada di tingkat ketiga dari alam roh esensi tetapi jitian sing sudah berada di puncak tingkat keempat lebih jauh lagi kekuatan pertarungannya yang sebenarnya tidak sesederhana pembudidaya tahap jiwa primordial tingkat keempat kata-kata kaisar naga emas pasti dari lubuk hatinya dan itu dipenuhi dengan keterkejutan dan kekaguman jitian sing tidak mengatakan apa-apa dia hanya tersenyum dan menangkupkan tangannya yang mulia kaisar naga aku akan meninggalkan tempat ini untukmu kaisar iblis sedang menyerang kota benua tengah aku harus segera kembali dan membantu kaisar senyum kaisar naga emas memudar saat ekspresi serius muncul di wajahnya dikatakan bahwa kaisar iblis memiliki alat ilahi yang menentang surga jadi kamu harus berhati-hati Anda pergi dan membantu kaisar Lord terlebih dahulu setelah kaisar ini menempatkan tentara klan saya saya akan menuju ke kota benua tengah untuk membantu jitian sing mengangguk mengucapkan selamat tinggal padanya dan berbalik untuk pergi saat ini di sentral kontinen city situasi pertempuran sangat intens kaisar iblis secara pribadi memimpin pasukan lebih dari satu juta setan untuk menyerang gerbang utara satu juta tentara ras iblis lainnya pergi keluar untuk menyerang gerbang timur jelas bahwa kaisar iblis telah mengirim setengah dari pasukannya untuk menyerang gerbang timur berharap untuk memasuki prefektur pusat melalui gerbang timur di bawah gerbang utara segala sesuatu dalam jarak 50 km telah menjadi puing-puing tanah dipenuhi jurang besar dan lubang yang dalam parit sudah lama hancur lubang dalam yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan darah merah gelap dan tumpukan mayat pasukan ras iblis masih menyerang dengan berani teriakan perang mereka mengguncang langit di dalam tembok kota jutaan prajurit manusia masih bertahan dengan getir setiap saat puluhan ribu tentara manusia dan iblis dikorbankan langit di atas kota benua tengah benar-benar diselimuti awan hitam dan kabut berdarah sepuluh ribu meter di atas tanah raja kaisar guru kerajaan dan beberapa komandan manusia sedang melawan kaisar iblis meskipun raja kaisar dan yang lainnya memiliki keunggulan dalam jumlah dan menyerang kaisar iblis dari semua sisi mereka bukan tandingan kaisar iblis namun tidak satupun dari mereka yang cocok untuk kaisar iblis dan tidak satupun dari mereka yang mampu melukainya sebaliknya pengajar kaisar dan beberapa komandan manusia dipenuhi luka dan darah oleh kaisar iblis ada juga dua komandan yang telah dikorbankan dalam pertempuran sebelumnya kedua komandan ini telah direkrut oleh pengadilan kekaisaran mereka adalah ahli pertapa yang hidup dalam pengasingan dari dunia kematian mereka sangat menyedihkan kaisar iblis telah mereduksi tubuh fisik mereka menjadi ampas dan bahkan jiwa mereka berkeping-keping cedera kaisar lord sedikit lebih ringan dan tidak mengancam jiwa tutor kekaisaran yun zongki dokter ilahi baili dan yang lainnya semuanya terluka parah dan diambang kematian mereka semakin lemah dan semakin lemah kecepatan mereka semakin lambat dan luka mereka semakin parah jika bukan karena kaisar lord menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokir serangan kaisar iblis dan memikul 80% tekanan mereka akan terbunuh sejak lama meski begitu situasinya semakin memburuk paling lama dalam 100 napas waktu tutor kekaisaran dan para komandan akan benar-benar kelelahan pada saat itu mereka akan merasa sangat sulit untuk mundur ke kota benua tengah dan pasti akan dibunuh oleh kaisar iblis tepat pada saat hidup dan mati ini sosok tersembunyi dan tak berbentuk melesat dari langit yang jauh itu ji tian sing dia berkedip tiga kali di langit dan berteleportasi 100 mil jauhnya muncul tidak jauh di belakang kaisar iblis dia buru-buru melepaskan teknik mistik untuk menyerang kaisar iblis setelah melihat bahwa kaisar iblis memegang penguasa hitam pekat yang sedingin es pedang biduk dia melepaskan raungan rendah saat dia memegang pedang pemakaman surga melepaskan tujuh garis cahaya kemasan yang menyelimuti tubuh kaisar iblis pada saat itu cahaya kemasan yang menyilaukan meletus dan menerangi langit dalam radius 200 km area ini diubah menjadi dunia suci cahaya kemasan niat pedang yang sangat menakutkan sepertinya merobek serangkaian celah di langit tidak peduli seberapa kuat kaisar iblis dia tidak berharap ji tian sing muncul saat ini selain itu dia tidak menyangka ji tian sing tumbuh ke tingkat seperti itu pada saat dia merasakan ada sesuatu yang salah semuanya sudah terlambat bam 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 tujuh dentuman teredam berturut-turut meletus tinggi di langit seolah-olah tujuh sambaran dan petir ilahi telah menyambar proyeksi pedang emas yang sangat kuat langsung menghancurkan perisai kekuatan sihir raja iblis sebelum menusuk tubuhnya dengan kejam seluruh tubuhnya ditutupi sisik sedingin es hitam pekat dan memiliki pertahanan yang sangat kuat namun tujuh lubang berdarah segera muncul di punggung dan pinggangnya yang lebar dari mana darah iblis berwarna ungu tua menyembur keluar setiap lubang berdarah seukuran mangkuk dan sangat dalam sehingga tulangnya bisa terlihat mengaum rasa sakit luar biasa yang tiba-tiba menyebabkan tubuhnya gemetar hebat dan dia melepaskan raungan kesakitan saat tubuhnya mengejang dia segera mengedarkan energinya untuk menghancurkan tujuh garis cahaya kemasan sebelum tiba-tiba berbalik keempat matanya semerah darah saat dia menatap penuh kebencian pada jitian sing ketika dia melihat bahwa penyerangnya adalah jitian sing ekspresinya berubah secara drastis dan ekspresi shock muncul di wajahnya jitian sing ini sebenarnya kamu bajingan Anda benar-benar melukai saya bagaimana ini mungkin pada saat itu hatinya sangat terguncang dan badai terjadi di dalam dirinya jitian sing menatapnya dengan dingin saat senyum dingin muncul di wajahnya he 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 tidak ada yang tidak mungkin tiga tahun yang lalu ketika anda memecahkan segel sekte pilar langit saya diam-diam bersumpah bahwa suatu hari saya secara pribadi akan membunuh anda dan membalas kematian sesama anggota sekte saya 1442 awalnya jitian sing bisa berkultivasi dengan damai di sekte pilar langit dan menjalani kehidupan yang damai dengan bakatnya dia bisa mewarisi posisi master sekte dalam beberapa tahun dia dan union juga bisa bertemu satu sama lain setiap hari dan saling mencintai tapi semua ini dirusak oleh raja iblis setelah raja iblis membuka segelnya dia tidak hanya menghancurkan sekte pilar langit dan membunuh banyak orang tetapi dia juga hampir kehilangan nyawanya sejak saat itu dia sangat membenci kaisar iblis dan bersumpah akan membunuh kaisar iblis untuk membalaskan dendamnya sejak saat itu juga nasibnya berubah dalam beberapa tahun terakhir dia telah menderita bahaya dan kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya dan dia hampir kehilangan nyawanya berkali-kali penyebab utama dibalik semua ini adalah raja iblis kuno di dunia ini orang yang paling dibenci jitian sing dan paling ingin dibunuh adalah raja iblis raja iblis kuno menjadi tenang dan menatapnya dengan mata berbisa dia berkata dengan suara rendah dan dingin jitian sing Anda memang penerus garis keturunan kensin kamu sangat mengerikan saya belum pernah melihat seseorang yang mengerikan seperti Anda dalam puluhan ribu tahun hanya dalam dua bulan Anda telah menembus alam jiwa esensi dan bahkan mencapai tingkat keempat dari alam jiwa esensi ini benar-benar keajaiban garis keturunan kensin sangat kuat raja iblis kuno tidak tahu alasan sebenarnya dari peningkatan kekuatan jitian sing yang tiba-tiba dia hanya berpikir bahwa itu adalah efek yang menentang surga dari garis keturunan kensin dia bahkan curiga bahwa jitian sing telah mengalami semacam kebangkitan garis keturunan untuk menjadi begitu kuat pada pemikiran itu dia semakin mendambakan garis keturunan kensin hatinya dipenuhi dengan kecemburuan sedemikian rupa sehingga matanya menjadi merah dia tidak menginginkan apapun selain membunuh jitian sing segera dan mengambil garis keturunan kensin untuk dirinya sendiri jitian sing tidak menjawab dia memandang dengan tenang pada tutor kekaisaran yun zongki dan yang lainnya dia berkata semuanya serahkan ini pada kami kembali dan pulihkan tutor kekaisaran yun zongki dan yang lainnya semua ragu sejenak dan melemparkan pandangan bertanya pada kaisar kaisar menatap jitian sing dalam-dalam setelah melihat kekuatannya dia mengangguk kepada semua orang dengarkan tian sing baru pada saat itulah tutor kekaisaran yun zongki dan yang lainnya mundur kekejauhan dan memberinya beberapa nasihat kaisar tian sing kamu harus berhati-hati tidak peduli apa kamu harus kembali dengan selamat setelah mengatakan ini tutor kekaisaran yun zongki dan yang lainnya terbang kembali ke kota benua tengah tubuh mereka berlumuran luka dan darah hanya jitian sing kaisar langit dan kaisar iblis yang tersisa di atas awan mereka bertiga berdiri di lautan awan dengan ekspresi dingin tubuh mereka melonjak dengan niat membunuh jitian sing dan kaisar berdiri di kiri dan kanan kaisar iblis saling berhadapan dari jarak 10 mil keduanya memiliki tangan kiri di belakang punggung dan tangan kanan mereka memegang pedang ilahi saat mereka menatap kaisar iblis dengan dingin tatapan jitian sing tertuju pada penguasa pemutus jiwa taein di tangan kaisar iblis itu adalah penggaris ungu gelap selebar telapak tangan dan panjangnya sekitar lima kaki desainnya sangat indah dan indah penguasa itu lurus dan sempit permukaannya diukir dengan rune kuno dan simbol yang berkelap-kelip dengan cahaya ungu permukaan penggaris ditutupi lapisan kabut ungu itu misterius dan dingin dan memiliki efek menekan jiwa dan roh primordial jitian sing sedikit mengernyit saat dia berpikir pada dirinya sendiri kekuatan kaisar iblis baru pulih sekitar tingkat kelima dari alam roh primordial dia tidak terlalu mengancamku namun penguasa pemutus jiwa taein di tangannya adalah artefak dewa sejati ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia saat itu dia menggunakan penguasa ini untuk melukai tuan manor dengan parah dan menggali hati dewanya aku bertanya-tanya dari mana kaisar iblis mendapatkan penguasa ilahi ini dia selalu memiliki pertanyaan ini di dalam hatinya tetapi dia tidak dapat menemukan jawaban pada saat ini kaisar langit melihat ke bawah ke gerbang utara central state city dia mengerutkan kening dan merenung sejenak sebelum mengirimkan transmisi suara keji tian sing tian sing kita harus memancing demon emperor lebih jauh tempat ini terlalu dekat dengan central state city jika kita bertarung dengan sekuat tenaga gelombang kejut dari pertempuran pasti akan membahayakan central state city jika susunan pertahanan dihancurkan central state city akan ditembus konsekuensinya tidak terbayangkan jitian sing mengangguk untuk mengungkapkan pemahamannya dia menuju pemakaman surga pada kaisar iblis dan berkata dengan nada menghina kaisar iblis semua orang tahu bahwa aku adalah musuh bebuyutanmu hari ini kita akan berjuang sampai mati dan menyelesaikan ini untuk selamanya aku tidak hanya akan membunuhmu aku juga akan memusnahkan sepuluh juta pasukanmu dan membantai seluruh gurun utara jika kau punya nyali ikutlah denganku dengan itu dia mengadakan burial of heaven dan terbang kekejauhan kaisar iblis juga memiliki niat yang sama dia tidak ingin gelombang kejut dari pertempuran membahayakan tentara iblis yang menyerang central state city dia memegang penguasa pemutus jiwa yin ekstrim dan mencibir dengan ekspresi sinis kemudian dia mengejar jitian sing kekejauhan bajingan kecil jadi bagaimana jika kamu telah mencapai alam roh primordial kaisar ini telah berkultivasi selama beberapa ribu tahun bagaimana anda bisa membayangkan kemampuan dan metode luar biasa yang saya miliki anda pikir anda layak menjadi musuh kaisar ini kaisar ini akan mencabik-cabikmu dan mengambil garis keturunan kensinmu setelah sekitar 30 napas waktu jitian sing berhenti di udara di atas pegunungan yang megah tempat ini berjarak lebih dari seribuli dari central state city gelombang yang kejut dari pertempuran antara mereka bertiga dengan kekuatan penuh tidak akan menghancurkan pertahanan central state city dia berdiri di langit di atas pegunungan mengjulang tinggi di atas awan demon emperor mengikuti dari belakang dia melambaikan penggaris ungu gelapnya dan menebas bilah cahaya ungu raksasa yang menutupi langit tebasan pemutus jiwa mengikuti raungannya yang marah sembilan bilah cahaya ungu raksasa yang panjangnya ribuan meter menebas jitian sing seolah-olah mereka bisa membelah langit dan bumi hal yang aneh adalah sembilan bilah cahaya ungu itu sangat ilusi mereka jelas tidak nyata ini adalah kekuatan ilahi dari penguasa pemutus jiwa yin ekstrim kekuatan aneh yang berspesialisasi dalam menghancurkan jiwa dan roh primordial meskipun jitian sing percaya diri dia tidak sombong dia memandang kaisar iblis dengan hati-hati dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokir sembilan bilah ungu tebasan penghancuran jiwa kebebasan hebat dia mengayunkan dan menebas sembilan suar pedang tak terlihat yang panjangnya lebih dari seribu kaki menebas sembilan bilah ungu kesembilan suar pedang tak terlihat ini mirip dengan tebasan pemutus jiwa mereka berdua adalah kekuatan yang melawan jiwa pada saat berikutnya delapan belas suar pedang berbenturan dengan ledakan keras bang 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 sembilan suar pedang tak terlihat segera runtuh berubah menjadi gelombang kejut dahsyat yang menyapu ke segala arah gelombang kejut menyebarkan awan dalam radius beberapa lusin li mengubahnya menjadi area kosong namun sembilan tebasan pemutus jiwa ungu tidak menghilang sebaliknya mereka menebas jitiansing bang 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 jitiansing dikirim terbang 10 mil jauhnya oleh serangan itu untungnya dia telah mengembangkan tubuh Dharma surga dan bumi dan bentuk Dharma diri sejati mereka bertahan dari kekuatan sembilan tebasan pemutus jiwa tubuh fisik dan roh primordialnya tidak terluka namun roh primordialnya terguncang dan kesadarannya sedikit kabur kaisar iblis mengambil kesempatan untuk mengejar dia mencibir dan melambaikan penggarisnya lagi menebas beberapa bila ungu raksasa lagi pada saat ini kaisar telah tiba dia dengan cepat melambaikan pedang penguasa manusia untuk menemui kaisar iblis pedang kaisar glasir dia melambaikan pedang penguasa manusia dan menebas suar pedang emas yang menutupi langit mereka membentuk dinding emas yang tampak seperti glasir menghalangi serangan di menemperor jitian sing dikirim terbang sejauh sepuluh li ketika roh primordialnya sadar dia segera berteleportasi kembali dan menggunakan teknik rahasianya untuk menyerang kaisar iblis 1443 bang 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 jitian sing kaisar kekaisaran dan kaisar iblis bertarung sengit di langit yang tinggi mereka bertiga melepaskan teknik pamungkas mereka dan melepaskan serangan destruktif tabrakan itu menciptakan suara yang menghancurkan bumi lampu ajaib berwarna-warni menerangi langit sejauh ratusan mil lautan awan putih yang luas juga tersebar setelah pertempuran sosok ketiganya berkedip-kedip di langit kadang-kadang muncul dan menghilang orang biasa bahkan tidak bisa melihat sosok ketiganya dengan jelas mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk menonton pertempuran lagi pula mereka bertiga adalah tiga prajurit tertinggi terkuat di benua tiansuan pertempuran yang mengguncang langit dan bumi berlanjut selama setengah jam penuh tanpa henti kaisar iblis ingin mengakhiri pertempuran dengan cepat dan membunuh jitian sing dan kaisar kekaisaran secepat mungkin dengan cara ini dia bisa masuk ke central state city secepat mungkin dan mengurangi kerugian pasukan iblis oleh karena itu dia melakukan keterampilan rahasia dao iblis dengan sekuat tenaga dan mendesak kekuatan penguasa pembelah jiwa yin ekstrim serangan yang dilepaskan sangat menakutkan jitian sing dan kaisar kekaisaran bekerja sama namun mereka tidak dapat berbuat apa-apa padanya sebaliknya mereka dipukul mundur terus-menerus kaisar kekaisaran sudah terluka parah setelah bertarung selama setengah jam dengan kaisar iblis luka-lukanya menjadi semakin parah jubah naga emas yang dia kenakan sudah dicabik-cabik dan hanya baju besi compang camping yang tersisa di tubuhnya melalui celah-celah armor seseorang dapat dengan jelas melihat bahwa dia berdarah di mana-mana dada dan punggungnya ditutupi dengan luka mengerikan yang memperlihatkan tulang emasnya mahkota emas di kepalanya juga hancur rambut panjangnya berlumuran darah dan menutupi bahunya dengan berantakan dia melambaikan pedang penguasa fana dan melakukan keterampilan uniknya sambil terengah-engah rasa sakit dan kelelahan tertulis di seluruh wajahnya yang berlumuran darah matanya juga menjadi redup dan tak bernyawa terutama roh primordialnya telah dihantam oleh penguasa pembelah jiwa yin ekstrim beberapa kali itu sudah dipenuhi luka dan kekuatannya habis lebih dari separuh kekuatan spiritualnya telah dikonsumsi dan kekuatannya sangat lemah dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi jika dia terus bertarung hidupnya akan berada dalam bahaya kapan saja kaisar iblis kemungkinan besar akan menghancurkan tubuh ketuhanannya atau bahkan membunuhnya secara langsung jitiansing juga terlihat agak sengsara tetapi lukanya lebih ringan rambut panjangnya acak-acakan wajahnya berlumuran darah dan jubah putihnya juga diwarnai merah di dada dan lengan kirinya terdapat dua luka seukuran sumpit mereka begitu dalam sehingga tulangnya bisa terlihat dan darah mengalir deras meskipun dia telah mengolah tubuh dharma surga dan bumi dan mampu mengumpulkan kekuatan langit dan bumi dalam jarak ribuan mil untuk bertahan melawan serangan kaisar iblis itu masih terlambat sayangnya kekuatan rilem jiwa primordialnya tidak cukup untuk menahan kekuatan mengerikan dari penguasa pemecah jiwa taein sebagai perbandingan luka kaisar iblis adalah yang paling ringan dan kekuatannya paling kuat ada juga beberapa luka dan lubang berdarah di tubuhnya yang kokoh tetapi tidak ada yang fatal juga tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertarung setelah bertukar beberapa pukulan lagi kaisar iblis tiba-tiba merasakan kelemahan dalam pertahanan kaisar langit dan segera menyeringai long suankun mati dia berteriak dengan dingin dan menggunakan penguasa pemutus jiwa yin ekstrim dengan seluruh kekuatannya menembakkan tiga lampu ungu yang menyelaukan peng 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 tiga garis cahaya ungu mengembun menjadi tombak panjang dan tanpa ampun menyerang monark menyelimuti tubuhnya salah satu tombak ungu mengenai bahu kirinya mengubahnya menjadi kekacauan berdarah tulangnya hancur dan seluruh lengan kirinya hampir patah dua tombak lainnya mengenai dada dan perutnya menembus dua lubang berdarah seukuran mangkuk setelah menderita luka berat seperti itu tubuh fisik monark berada di ambang kematian jiwa primordialnya juga terluka parah dan kesadarannya menjadi buram dia hampir pingsan dia dikirim terbang saat darah menyembur keluar dari hidung dan mulutnya pedang penguasa fana hampir terbang dari tangannya mengambil keuntungan dari kesempatan ini kaisar iblis menggunakan penguasa pemutus jiwa yin ekstrim lagi ingin membunuh jiwa primordial kaisar surgawi dalam satu gerakan mata jitian sing hampir keluar dari rongganya hatinya terbakar karena khawatir saat dia bergegas untuk menghentikan kaisar iblis pedang pembelah surga dia melepaskan semua kekuatannya memegang pedang pemakaman surga dengan kedua tangan dan menebas dengan sekuat tenaga peng pedang emas sepanjang seribu kaki menghancurkan serangan kaisar iblis dan menghalangi jalannya kaisar iblis langsung marah matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia meraung dengan kebencian little be asteris start karena kamu sangat ingin mati aku akan mengabulkan keinginanmu dalam pertempuran sebelumnya dia bisa membunuh raja beberapa kali tetapi jitian sing selalu memblokirnya itulah mengapa jitian sing terluka ada beberapa luka dan lubang berdarah di tubuhnya kaisar iblis telah menahan diri menunggu kesempatan untuk membunuh raja sekarang dia telah mengambil kesempatan lain tetapi masih diselesaikan oleh jitian sing dia tidak bisa lagi menahan amarahnya saat dia meraung histeris jitian sing karena kamu sangat protektif terhadap long suan kun aku akan membunuhmu terlebih dahulu sebelum membunuhnya mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkan long suan kun setelah aku mencabik cabikmu saat dia meraung kaisar iblis melepaskan semua kekuatannya dan menyalurkannya ke penguasa pemutus jiwa yin ekstrim us penggaris ungu tua itu segera membesar menjadi 10.000 kali ukuran aslinya berubah menjadi penggaris sepanjang 10.000 meter itu tergantung tinggi di langit seperti pelangi ungu penguasa menyala dengan cahaya ungu yang menutupi langit dan bumi yang mencakup radius 200 mil krone dan simbol yang terukir di permukaan penggaris tampak hidup saat mereka berkumpul untuk membentuk lubang hitam lubang hitam itu seperti jurang itu melepaskan kekuatan hisap yang menakutkan yang menyelimuti jitiansing us jitiansing tidak bisa menahan kekuatan isap dari penguasa dia segera tersedot ke langit dan ke penggaris dalam sekejap mata dia ditelan oleh penguasa pemutus jiwa yin ekstrim dan ditekan di ruang internal penguasa setiap harta Dharma memiliki ruang harta Dharma sendiri dan penguasa pemutus jiwa yin ekstrim tidak terkecuali namun penguasa pemutus jiwa yin ekstrim adalah artefak ilahi yang nyata itu berbeda dari harta Dharma biasa ruang harta dharmanya adalah dunia yang luas dan tak terbatas seperti dunia kecil namun tidak ada makhluk hidup di dunia kecil ini bahkan tidak ada sehelai rumput atau pohon itu dipenuhi dengan aura kematian yang dingin di bawah kaki jitiansing ada permukaan air yang tak terbatas itu sedatar cermin tanpa riak di atas kepalanya ada langit biru yang luas dengan awan putih mengambang di dalamnya langit biru dan awan putih terpantul di permukaan air yang seperti cermin itu sangat jelas dan hidup akibatnya jitiansing tidak dapat membedakan apakah langit biru dan awan putih berada di atas kepalanya atau di bawah kakinya saat dia melihat sekeliling dengan hati-hati cahaya merah darah melintas di langit tidak jauh darinya ush cahaya merah darah tiba-tiba ditarik kembali dan sosok raja iblis muncul dia berdiri di langit 10 mil jauhnya dan menatapnya dengan senyum sinis jitiansing selamat datang di dunia ku waktu dan ruang terbalik di ruang ini yin dan yang terbalik langit dan bumi terbalik saya penguasa ruang ini anda telah ditekan disini oleh saya tidak ada cara bagi anda untuk melarikan diri menyerahlah dengan patuh dan terimalah kematianmu raja iblis meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatapnya dia penuh percaya diri dan dominasi 1444 ruang kacau ini adalah ruang penguasa pemutus jiwa tayin sekarang kaisar iblis memiliki penguasa pemutus jiwa tayin dia secara alami adalah penguasa ruang ini ji tiansing berada di ruang yang kacau dan dapat dengan jelas merasakan kekuatan penekan tak berbentuk yang menekannya seperti gunung di ruang ini tidak ada energi spiritual langit dan bumi in yang dan lima elemen juga terbalik dia tidak bisa menyerap energi spiritual langit dan bumi untuk mengisi kembali kekuatannya di ruang ini dia hanya bisa terus menghabiskan energi spiritualnya sendiri jika dia berlarut-larut terlalu lama bahkan jika kaisar iblis tidak menyerang dia akan menghabiskan energi spiritualnya dan dihancurkan sampai mati oleh kekuatan luar angkasa yang tak berbentuk oleh karena itu dia hanya bisa mengakhiri pertempuran dengan cepat dan tidak bisa tinggal terlalu lama kaisar iblis memiliki ide yang sama dia hanya ingin membunuhnya secepat mungkin dan merebut garis keturunan kensinnya dengan cara ini setelah tentara iblis menerobos kota zongzu dia bisa duduk di zongzu dan menyerbu wilayah klan yao dan klan air dia kemudian bisa mendominasi seluruh benua tiansuan jitiansing berhentilah melawan jika kamu tahu apa yang baik untukmu menyerahlah dengan patuh dan serahkan garis keturunan kensin kaisar iblis berteriak dengan bangga saat dia menatap dingin ke arah jitiansing dengan tangan di belakang punggungnya mata jitiansing masih dingin dan tajam bibirnya meringkuk menjadi senyuman dingin saat dia berkata dengan nada mengejek kaisar iblis kamu terlalu tidak sabar dan terlalu percaya diri tanpa penguasa pemutus jiwatain apa hakmu untuk melawanku memang jika kaisar iblis terus bertarung dengannya di luar dia tidak akan mampu menahan kekuatan penguasa pemutus jiwatain paling lama setengah hari dia akan dikalahkan oleh kaisar iblis lagi pula penguasa pemutus jiwatain adalah senjata dewa sejati pedang pemakaman surga hanyalah senjata sudo ilahi yang baru saja pulih ke tingkat roh primordial dalam pertempuran sebelumnya pedang pemakaman surga telah berselisih dengan penguasa pemecah jiwatain lebih dari 10 kali namun itu tidak menang sebaliknya burial of heaven menderita luka berat meskipun burial of heaven pernah menjadi pedang ilahi dan memiliki pengalaman pertempuran tingkat dewa itu tidak dapat berbenturan dengan penguasa pemutus jiwatain kekuatan penguasa ilahi ini benar-benar dapat menghancurkan langit dan bumi serta menghancurkan bintang-bintang di luar angkasa untungnya burial of heaven menemukan sebuah rahasia penguasa pemecah jiwayin ekstrim bukanlah harta sihir kelahiran kaisar iblis kaisar iblis hanya menggunakannya untuk sementara dan hanya bisa melepaskan sekitar 30% dari kekuatannya justru karena inilah kaisar dan jitian sing mampu melawan kaisar iblis begitu lama jika kaisar iblis dapat melepaskan kekuatan penuh dari penguasa mereka berdua akan dibunuh oleh penguasa pemecah jiwayin ekstrim sejak lama sekarang kaisar iblis sedang terburu-buru untuk membunuh jitian sing jadi dia memasukkannya ke dalam penguasa pemecah jiwayin ekstrim sementara mereka berdua bertarung di ruang artefak kaisar iblis tidak bisa menggunakan penguasa pemutus jiwayin ekstrim untuk menghadapinya ini setara dengan memotong lengan sendiri dan kehilangan dukungan terkuat seseorang bagi jitian sing ini tentu saja merupakan kesempatan yang sangat baik kekuatan sihirnya melonjak di tubuhnya saat dia memutuskan untuk menggunakan kartu trufnya untuk melawan kaisar iblis sampai mati kaisar iblis masih penuh percaya diri saat dia berteriak dengan cara yang bermartabat jitian sing kamu menerobos ke alam esens sol di usia yang begitu muda dan menjadi ahli suri tola dan termuda di benua itu ini sudah membuatmu sombong sampai ketitik bahwa anda hampir bodoh sekarang kamu telah terluka para olehku berapa banyak kekuatan yang masih bisa kamu pertahankan bahkan jika aku hanya menggunakan 10% dari kekuatan penguasa ilahi aku masih bisa membunuhmu ribuan kali lipat saya akan segera membiarkan anda memahami perbedaan antara anda dan saya ini seperti perbedaan antara awan dan lumpur saat dia berbicara kaisar iblis melambaikan telapak tangannya dan menyulap segel mistis tubuhnya melonjak dengan cahaya berdarah pagoda laut darah saat dia berteriak teknik mistik segera dieksekusi ribuan kata dan simbol ras iblis kuno melonjak keluar dari telapak tangannya dan terbang ke segala arah desir 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 puluhan ribu segel dan simbol mistis tersebar di langit dalam jarak 100 mil mereka menyala dengan cahaya berdarah dan terkondensasi menjadi perisai cahaya raksasa dalam sekejap mata sebuah domain yang membentang sejauh 100 mil terbentuk itu seperti bola raksasa di dalam domain air berdarah tak berujung muncul entah dari mana membentuk lautan darah yang luas gelombang besar melonjak di permukaan lautan darah tulang putih melayang di permukaan laut melepaskan dan kekuatan penghancur gelombang demi gelombang gelombang berdarah membawa kekuatan untuk melahap jiwa dan merusak tulang menghantam jitian sing kekuatan tak berbentuk domain menekannya dengan kuat membuatnya sulit untuk bergerak kekuatannya juga ditekan dan dilemahkan kaisar iblis berdiri dengan bangga di atas ombak berdarah dan berkata dengan senyum sinis jitian sing wilayah laut darah ini adalah tanah pemakaman yang telah aku siapkan untukmu melihat ini jitian sing tidak mau kalah dan segera mengeksekusi domainnya apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang menguasai domain secara kebetulan saya juga menguasai domain yang dapat melawan lautan darah anda saat dia berbicara dia melambaikan telapak tangannya dan melakukan teknik mistik tubuhnya melonjak dengan cahaya kemasan swash 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 saat dia selesai mengeksekusi tekniknya cahaya kemasan melonjak keluar dari tubuhnya dan ribuan petir ungu terbang ke segala arah dalam sekejap mata perisai cahaya kemasan yang membentang 100 mil muncul entah dari mana ini adalah divine thundersword domain milik jitian sing perisai cahaya kemasan yang besar dipenuhi dengan petir ungu yang berpotongan satu sama lain mereka seperti pembulu darah dari sebuah arai memancarkan petir yang menyelaukan petir ungu mengandung energi yang yang keras yang merupakan musuh alami dari demonik yang jahat domain pedang guntur ilahi dan pagoda laut darah tumpang tindih keduanya seperti api dan air berkarat dan saling melawan seketika serangkaian suara teredam meletus kekuatan domain yang menekan jitian sing juga menghilang dengan cepat kerangka mayat hidup terus melonjak keluar dari lautan darah pedang besar cahaya berdarah menutupi langit dan menembak ke arah jitian sing seperti hujan panah domain pedang guntur ilahi juga memadatkan ribuan pancaran pedang emas swash 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 mereka menyerang kaisar iblis membentuk jaring sinar pedang emas yang menutupi tidak hanya itu ribuan petir ungu jatuh dari langit dan menenggelamkan demon emperor keduanya mengendalikan domain masing-masing dengan sekuat tenaga dan bertarung sengit di laut darah hanya dalam waktu singkat kedua domain tersebut telah saling menyerang ratusan kali keduanya rusak dan penuh retakan namun pagoda laut darah adalah yang pertama runtuh itu meledak menjadi pecahan berdarah yang tak terhitung jumlahnya dan memercik ke segala arah meskipun domain pedang guntur ilahi rusak dan tidak lengkap itu masih utuh itu masih bisa melepaskan pancaran pedang dan petir yang kuat domain laut darah kaisar iblis rusak wajahnya langsung berubah pucat dia membuka mulutnya dan memuntahkan beberapa suap darah iblis roh primordialnya juga menderita serangan balik dari domain tersebut kesadarannya sedikit pusing dan kabur tanpa bantuan penguasa pemecah jiwa taein kekuatan tempurnya yang sebenarnya sedikit lebih lemah dari jitian sing memanfaatkan kesempatan ini jitian sing segera menggunakan seluruh kekuatannya untuk melakukan jurus pamungkasnya dan menyerang demon emperor tombak pembunuh dewa dia tiba-tiba mengangkat telapak tangan kirinya dan melepaskan api ilahi emas yang tak ada habisnya mereka memadat menjadi tombak dewa emas sepanjang 10 meter dan menusuk ke arah kaisar iblis swash tombak dewa emas langsung menembus langit dan tiba di depan kaisar iblis 1445 bam dengan bunyi keras tombak pembunuh dewa menembus dada kaisar iblis dadanya yang lebar dan berotot ditutupi sisik naga hitam dan dilindungi oleh juba ungu dan baju besi yang lembut namun di bawah serangan tombak pembunuh dewa ini dapat diabaikan dan lemah dadanya yang lebar ditusuk oleh tombak pembunuh dewa dalam sekejap meninggalkan lubang berdarah seukuran mangkuk besar secara kebetulan lubang berdarah itu ada di sisi kiri jantungnya dan langsung tembus melalui lubang berdarah seseorang dapat dengan jelas melihat darah dan tulang di dadanya tanpa diragukan lagi hati kaisar iblis juga dihancurkan oleh tombak pembunuh dewa tumbukan yang kuat membuatnya terbang lebih dari 10 mil sebelum dia mendarat di permukaan air yang seperti cermin melihat ini jitian sing perlahan menarik telapak tangan kirinya dan menghela nafas lega hahaha seperti yang kuharapkan tanpa penguasa pemecah jiwa tein kaisar iblis bukanlah tandinganku hatinya hancur dan tubuh fisiknya mati selanjutnya saya dapat menggunakan pedang emas roh primordial untuk membunuh roh primordialnya saat pikiran-pikiran ini melintas di benaknya dia memanggil bentuk Dharma roh primordialnya dan bayangan pedang raksasa muncul di belakangnya pedang emas raksasa ini sangat agung dan suci mengandung kekuatan untuk membelah langit dan bumi jitian sing hendak mengucapkan mantra untuk membunuh kaisar iblis di kejauhan tanpa diduga sosok kaisar iblis melintas dan terbang dari air tubuh fisiknya masih hidup seluruh tubuhnya memancarkan cahaya merah darah yang menyilaukan dan memancarkan aura yang menakutkan jitian sing kamu cacing tercela aku akan mencabik cabikmu kaisar iblis menutupi lubang berdarah di dadanya dengan tangan kirinya dan meraum marah saat cahaya berdarah membubung ke langit tubuhnya mulai terdistorsi dan berubah secara dramatis dalam sekejap mata dia berubah dari pria berambut putih setinggi 3 meter menjadi binatang hitam raksasa yang tingginya lebih dari 100 kaki binatang iblis setinggi 300 meter itu sebesar gunung otot-otot ditungkai dan punggungnya menggembung seperti batu hitam itu memiliki dua kepala besar dan wajah ganas mulutnya yang lebar memperlihatkan dua baris taring tajam dan mata merahnya berkilat dengan niat membunuh itu tampak seperti kera iblis tetapi memiliki enam lengan dan empat sayap asura hitam di punggungnya itu juga memiliki ekor hitam yang terlihat seperti ekor naga hitam wajah jitiansing menjadi suram saat melihat black giant demon matanya berkilat keheranan aku sudah menggunakan God's lying spear untuk menghancurkan hati dan tubuhnya mengapa tubuh fisiknya masih hidup dan mengapa dia bisa mengungkapkan tubuh iblisnya yang sebenarnya mungkinkah hatinya berbeda dari manusia dan bukan di kiri tapi di kanan jitiansing tidak asing dengan iblis raksasa hitam itu yang merupakan tubuh sebenarnya dari kaisar iblis beberapa tahun yang lalu dia secara tidak sengaja menyentuh ingatan kensin dalam mimpinya pada saat itu dia melihat iblis raksasa hitam mendatangkan malapetaka di pegunungan dan sungai membantai seniman bela diri manusia dan warga sipil secara sembarangan kemudian kensin secara pribadi menyerang dan melukai binatang iblis ini dengan satu serangan pedang menyegel dan menekannya pada saat ini kaisar iblis menatap jitiansing dari atas dan meraung dengan suara berbisa jitiansing anda bajingan kecil terkutuk anda benar-benar membuat saya marah kamu daging mati hari ini bahkan langit tidak bisa menyelamatkanmu bahkan jika anda pergi ke surga atau neraka anda tidak dapat menghindari kematian saat kaisar iblis meraung aura iblis melonjak keluar dari tubuhnya membentuk awan iblis yang menutupi langit sejauh ratusan mil ini adalah salah satu teknik rahasia ras iblis itu bisa menggunakan awan iblis untuk mengubah lingkungan dan sangat meningkatkan kekuatan tempur ras iblis setelah menyaksikan kekuatan menakutkan jitiansing kaisar iblis tidak berani meremehkannya dia tidak terburu-buru untuk menyerang saat dia meraung dan mengutuk dia diam-diam menyulap teknik untuk mengumpulkan kekuatan apakah kamu pikir kamu dapat menghancurkan tubuh fisikku hanya karena kamu menghancurkan hatiku kamu terlalu naif aku kaisar ras iblis lahir dari benih iblis kuno saya lahir tanpa hati saya tidak memiliki kelemahan yang fatal saya memiliki tubuh yang abadi dan jiwa yang tidak bisa dihancurkan bahkan kensin tidak bisa membunuhku saat itu apa yang membuatmu berpikir kau bisa melawanku mendengar kata-kata kaisar iblis jitiansing tiba-tiba menyadari dan akhirnya mengerti alasannya jadi begitu tubuh yang tidak bisa mati dan jiwa yang tidak bisa dihancurkan itu sebabnya kensin kensin tidak bisa membunuh kaisar iblis dia hanya bisa menyegel dan menekannya dia bergumam dengan suara rendah sudut mulutnya meringkuk menjadi seringai mengejek suaranya sekeras bel saat dia berkata hahaha jadi ini rahasiamu dan ketergantungan terbesarmu namun Anda telah bertemu saya hari ini jadi Anda ditakdirkan untuk dihancurkan aku bukan kensin kensin tidak bisa membunuhmu tapi aku bisa mengirimmu ke kematianmu begitu dia selesai berbicara dia menggunakan langkah penyembunyian roh dan berteleportasi sejauh 30 mil dalam sekejap dia bergegas ke jarak 10 ribu kaki di depan kaisar iblis dia memegang pedang pemakaman surga dengan kedua tangan dan menikam kaisar iblis dengan sekuat tenaga tusukkan pedang dia tidak hanya menggunakan seluruh kekuatannya untuk serangan ini tetapi Burial of Heaven juga mendorong kekuatannya hingga batasnya mendorong kekuatan teknik pedangnya hingga batasnya ini adalah serangan gabungan dari jitiansing dan Burial of Heaven kekuatannya sangat menakutkan suara mendesing cahaya dingin tiba-tiba muncul dan merobek langit yang gelap sebelum kaisar iblis bisa berteleportasi cahaya dingin menembus dada kaisar iblis dan meledak di dalam dadanya ledakan cahaya dingin tiba-tiba mekar seperti awan jamur seputih salju naik ke langit sosok gunung kaisar iblis segera diselimuti kawah yang dalam dengan radius 30 meter meledak terbuka di dadanya darah dan potongan daging berceceran dimana-mana kekuatan ledakan yang mengerikan dan menghempaskan kaisar iblis dan membuatnya jatuh sejauh 20 mil meskipun lukanya parah itu tidak fatal dia jatuh ke air seperti cermin menyebabkan percikan besar dia segera bangkit dan terbang kembali ke langit cacing semua ini sia-sia menyerah kaisar ini sekarang akan menunjukkan kepadamu apa itu tubuh yang abadi kaisar iblis meraung seperti guntur cahaya berdarah yang menyilaukan keluar dari tubuhnya dan dengan cepat menutupi kawah di dadanya dalam sekejap mata kawah berdarah itu dengan cepat sembuh hanya menyisakan bekas luka yang menyeramkan siapapun yang melihat pemandangan ini akan terkejut dengan kemampuan pemulihan kaisar iblis yang kuat dan merasa putus asa tapi jitian sing mengharapkan hasil ini ekspresinya tidak berubah saat dia dengan dingin berteriak tidak ada yang namanya tubuh abadi di depanku anda dapat memperbaikinya sekali tetapi saya tidak yakin anda dapat memperbaikinya 10 kali 100 kali atau 1000 kali dengan itu dia ia mencengkeram pedang pemakaman surga dengan kedua tangan dan menebas kaisar iblis dengan seluruh kekuatannya surga membelah cahaya pedang emas sepanjang 10.000 meter terbungkus petir ungu menebas kaisar iblis 1446 darah mengamuk menyegel surga kaisar iblis meraung seperti guntur dia melambaikan keenam tangannya dan melepaskan cahaya berdarah yang memadat menjadi penghalang berdarah di depannya pedang raksasa turun dari langit dan menghantam penghalang darah dengan ledakan keras disertai dengan kilat yang menggelinding dan cahaya ungu kabum dengan ledakan yang menggelegar pedang raksasa dan penghalang berdarah itu runtuh pada saat yang sama meledak menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di langit kaisar iblis terlempar ke belakang 10.000 kaki tubuhnya yang besar bergoyang beberapa kali sebelum dia mendapatkan kembali pijakannya jitian sing juga terlempar ke belakang dan jatuh sejauh 10.000 melihat ini kaisar iblis meraung dan melancarkan serangan balik melepaskan cahaya berdarah yang melesat ke arahnya dewa pembantai naga darah cahaya merah gelap yang menutupi langit langsung mengembun menjadi sembilan naga berdarah yang panjangnya 10.000 kaki mereka memamerkan taring mereka dan mengacungkan cakar mereka pada jitian sing sayap raja wali emas jitian sing membentangkan sayap emasnya tanpa ragu untuk melindungi dirinya sendiri peng 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 sembilan naga berdarah memukulnya satu demi satu menciptakan serangkaian ledakan yang menggelegar dan ribuan pecahan darah jitian sing sekali lagi dikirim terbang mendarat selusin li jauhnya di langit sayap emasnya tidak rusak dan dia juga tidak terluka namun sembilan naga berdarah semuanya telah runtuh kaisar iblis dipenuhi dengan kengganan saat dia menyerang dengan hiru pikuk bajingan kecil kaisar ini akan membuatmu mati tanpa kuburan tidak peduli bagaimana anda menolak itu tidak berguna kaisar ini tidak terkalahkan hanya kematian yang menanti anda saat dia meraung kaisar iblis melambaikan kenam tangannya melepaskan cahaya berdarah dan ki iblis yang memenuhi langit mereka memadat menjadi berbagai serangan yang menghujani jitian sing seperti banjir yang deras jitian sing buru-buru menggunakan langkah penyembunyian roh tubuhnya menghilang ke langit saat dia berulang kali berteleportasi untuk menghindari serangan untuk serangan yang tidak bisa diahindari dia melambaikan sword of burial of heaven dan menggunakan teknik pedang tertingginya untuk memblokirnya keduanya mengejar dan bertarung di langit biru sosok mereka terus berkedip begitu cepat sehingga orang lain tidak bisa melihatnya dengan jelas yang tersisa hanyalah bayangan di luar middle state city tentara iblis telah mati-matian menyerang selama empat jam tetapi mereka masih gagal menembus gerbang utara kedua belah pihak telah membayar harga yang sangat mahal baik di dalam maupun di luar tembok kota mayat berserakan di tanah dan sungai darah mengalir secara khusus hampir setengah dari satu juta tentara iblis telah terbunuh hanya menyisakan 800 ribu atau lebih setan menyerang untuk waktu yang lama tanpa hasil pasukan mereka dibagi menjadi dua kelompok dan serangan mereka secara bertahap melemah selanjutnya kaisar iblis masih belum terlihat dia masih melawan jitian sing di langit yang jauh para jenderal iblis dipenuhi dengan keprihatinan dan mereka memerintahkan dan memerintahkan pasukan iblis untuk mundur seratus li untuk beristirahat di luar kota para prajurit manusia juga memanfaatkan kesempatan langkah ini untuk mengobati luka mereka dan memulihkan diri tiba-tiba terdengar seruan dari dalam dan luar tembok kota banyak orang berteriak kaget lihat benda apa itu adegan yang mengerikan mungkinkah kaisar iblis sedang merapal mantra banyak tentara manusia dan iblis berseru kaget dan bingung pengajar kaisar dan para komandan manusia segera melihat ke arah langit seribu mil jauhnya dari mereka mereka melihat pusaran besar telah muncul di langit yang jauh pusaran putih ini setidaknya berdiameter 200 li saat berputar dengan cepat itu menimbulkan tornado di tengah pusaran itu ada penggaris umut tua panjangnya puluhan ribu kaki berputar dengan cepat seperti pelangi pusaran cahaya putih dengan liar menelan semua yang ada di sekitarnya lautan dan awan yang luas di langit ditelan oleh pusaran menampakkan langit biru bumi dan pegunungan dibawahnya juga tercabik-cabik oleh energi pusaran yang sangat kuat berubah menjadi debu yang tak berujung gelombang kejut yang hebat menyebar berubah menjadi beberapa lusin tornado yang menyapu sekitar beberapa ratus li setidaknya gunung setinggi 30 ribu kaki dihancurkan oleh tornado menjadi puing-puing adegan yang menghancurkan bumi seperti itu menyebabkan banyak orang terkejut dan mereka mengeluarkan gelombang jeritan dan seruan rajurit manusia biasa tidak tahu apa yang sedang terjadi mereka juga tidak mengerti apa arti pemandangan yang mengguncang surga ini tetapi guru kerajaan dan para komandan manusia tahu betul bahwa seberkas cahaya ungu di pusaran itu adalah senjata ilahi yang menentang surga kaisar iblis penguasa pemutus jiwa taein belum lama ini kaisar iblis telah menggunakan kekuatan penguasa pemutus jiwa taein untuk menelan jitian sing pada saat ini jitian sing sedang bertempur dalam pertempuran berdarah dengan kaisar iblis di dalam penguasa pemecah jiwa taein tidak ada yang tahu seberapa besar bahaya yang dia hadapi atau situasi seperti apa yang dia hadapi ketika yang mulia kembali dia terluka parah dan berlumuran darah dia hampir pingsan bahkan kaisar tidak dapat menghentikan kaisar iblis dan terluka parah situasi jitian sing suram itu benar tidak peduli seberapa mengerikan tian sing dia baru berusia awal dua puluhan dia terlalu muda dengan kultivasinya selama 20 tahun bagaimana dia bisa menghentikan demon emperor yang telah berkultivasi selama ribuan tahun tapi tian sing telah tersedot ke penguasa pemutus jiwa taein mereka bertarung di dalam penguasa pemutus jiwa taein tidak peduli betapa khawatirnya kita kita tidak bisa membantu kaisar sudah terluka parah dan telah kembali ke kediaman tuan kota untuk memulihkan diri saya hanya berharap tian sing tidak membuat kesalahan lagi itu benar saya harap tian sing dapat bertahan dan mengalahkan demon emperor kalau tidak central state city akan jatuh tutor kekaisaran dan para komandan lainnya berdiskusi ekspresi dan mata mereka penuh kekhawatiran di dalam penguasa pemecah jiwa taein jitian sing dan kaisar iblis telah bertarung sengit selama 100 napas waktu keduanya telah bertukar lebih dari 100 pukulan menampilkan semua jenis teknik rahasia dan keterampilan pamungkas kaisar iblis menyerang dengan liar memaksa jitian sing kembali dan lagi namun dia tidak bisa melukainya dengan parah hanya sedikit melukainya kaisar iblis akhirnya menyadari bahwa kekuatan sejati jitian sing telah melampaui kekuatannya dia tidak bisa menerima hasil ini juga tidak ingin mempercayainya dia marah dan api merah darah melonjak keluar dari tubuhnya akhirnya celah muncul dalam serangan ganasnya dan dia berhenti sejenak jitian sing segera memanfaatkan kesempatan itu dan menggunakan kartu trufnya untuk melakukan serangan balik petir dia tiba-tiba membuka mata dewa petir di dahinya dan melepaskan petir ungu tak berujung yang berkumpul menjadi petir sepanjang 10 ribu kaki yang meledakan tubuh kaisar iblis kabum jitian sing telah mengumpulkan kekuatan selama lebih dari dua tahun untuk petir dahsyat dari sembilan langit ini kekuatannya telah mencapai batasnya sebanding dengan serangan dari ahli esens soul stage ke-8 pada saat itu demon emperor tersambar petir dan dagingnya langsung hancur berhamburan ke segala arah potongan daging dan darah yang memenuhi langit semuanya terbungkus oleh tiang petir dan kemudian berubah menjadi bubuk hitam pekat tubuh setinggi seribu kaki kaisar iblis menjadi abu hitam yang menutupi langit dan tersebar di udara dia tidak pernah berpikir bahwa tubuh abadi yang sangat dia banggakan akan sangat rentan di bawah pemboman guntur ilahi sembilan surga 1447 fin emperor lahir dari fin sit kuno dan memiliki tubuh yang hampir abadi namun petir ilahi sembilan surga yang ekstrim yang akan selamanya menjadi musuh jahat dan sesat dao jika jitian sing hanya berada di ranah sol revinemen dia tidak akan dapat melukai kaisar iblis bahkan jika dia melepaskan petir ilahi sembilan surga namun dia sekarang berada di ranah esens soul tingkat ke-4 dan kekuatan tempurnya sama sekali tidak lebih lemah dari fin emperor petir ilahi sembilan surga yang dia lepaskan secara alami dapat menghancurkan tubuh kaisar fin abu hitam yang menutupi langit akan berkumpul dan mereformasi tubuh fin emperor jitian sing sudah siap bibirnya meringkup menyeringai saat dia menyerang dengan telapak tangannya mengirimkan cahaya putih ilahi yang menutupi langit us cahaya putih yang menyilaukan segera menyelimuti abu hitam dan menyelimutinya ketika abu hitam bersentuhan dengan cahaya putih misterius ia langsung meleleh seperti salju di bawah matahari tanpa diragukan lagi sumber cahaya putih ilahi adalah kartu truf terbesar dan kartu truf jitian sing mutiara perbaikan surga benda suci ini memiliki banyak efek misterius tetapi yang paling menonjol adalah memurnikan dan melahap iblis dalam waktu singkat 10 napas abu hitam itu benar-benar dimakan oleh cahaya putih tubuh fin emperor benar-benar hancur meninggalkan cahaya darah merah gelap yang masih meronta-ronta dalam cahaya putih itu adalah jiwa esensinya dan sumber kekuatannya dia berjuang dengan sekuat tenaga mencoba yang terbaik untuk menahan melahap cahaya putih misterius saat dia meraung dan mengutuk dengan ngeri ah jitian sing kau bajingan terkutuk binatang buas apa yang kamu lakukan kekuatan macam apa itu bagaimana itu bisa melahap tubuh abadi saya selama ribuan tahun kaisar fin tak terkalahkan di benua tiansuan selain kensin tidak ada yang bisa mengalahkannya memelihara benifin tubuh abadi dan jiwa yang tidak bisa dihancurkan adalah kartu truf terbesarnya namun dia tidak pernah berharap jitian sing memiliki kekuatan khusus yang bisa melahap tubuhnya pergantian peristiwa yang tiba-tiba membuatnya takut dan marah serta penyesalan yang mendalam jika dia tahu bahwa jitian sing begitu mengerikan dan memiliki kekuatan untuk membunuhnya dia tidak akan pernah menahan jitian sing di ruang harta Dharma penguasa ilahi dia seharusnya menggunakan kekuatan penguasa pemutus jiwa yin ekstrim untuk melawan jitian sing selama 4 hingga 6 jam untuk membunuhnya sayangnya sudah terlambat baginya untuk menyesal perisai cahaya yang dibentuk oleh cahaya putih misterius menyelimuti roh primordialnya dan melahap energinya dengan sekuat tenaga dia berjuang mati-matian tetapi dia tidak bisa melepaskan diri dari pengekangan cahaya putih tian sing bahkan tidak berpikir tentang hal itu aku tidak akan pernah kalah darimu tidak pernah demon emperor meraung dengan marah dan segera mengungkapkan yuan spirit Dharma idol besarnya dia bersumpah untuk melarikan diri dari cahaya putih dan meninggalkan ruang yang kacau ini dharmanya adalah dewa setan dewa dewa-dewa setinggi seribu kaki itu memiliki tubuh yang kokoh seperti gunung dan memiliki kekuatan yang menakutkan untuk mengguncang matahari dan bulan itu memiliki dua kepala besar delapan lengan tebal dan berotot dan tiga pasang sayap yang bersinar dengan cahaya berwarna merah darah dewa setan dewa ini telah menciptakan teknik rahasia sekte setan darah di zaman kuno itu memungkinkan ras iblis melahap darah dan jiwa jutaan makhluk hidup untuk meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat teknik rahasia dewa darah adalah salah satu teknik rahasia sekte setan darah itu terkenal di seluruh dunia kaisar petir ilahi mengayunkan delapan lengannya dengan liar dan menebas pedang berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya di asal usul kaisar petir ilahi bam 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 serangkaian suara keras bisa terdengar asal kaisar petir ilahi bergetar hebat dan retakan muncul di asal kaisar petir ilahi jitiansing mencoba yang terbaik untuk bertahan dia terus menyalurkan kekuatan heaven mending perlu untuk segera memperbaiki retakan pada asal usul kaisar petir ilahi namun, kaisar petir ilahi sangat terkejut ketika dia melihat retakan pada asal usul kaisar petir ilahi dia dengan tegas menggunakan keterampilan pamungkasnya dia mematahkan empat lengannya dan meledakannya di asal kaisar petir ilahi bam 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 asal usul kaisar petir ilahi tidak mampu menahan kekuatan yang begitu menakutkan dan hancur di tempat api merah darah yang tak terbatas tidak lagi dikendalikan oleh asal usul kaisar petir ilahi mereka segera meledak dan menyapu langit seperti air pasang dampak kekerasan membuat jitiansing terbang kaisar petir ilahi juga mengambil kesempatan untuk melarikan diri dia terbang ke langit yang jauh mendapatkan kembali kebebasannya dan tidak lagi ditekan oleh kaisar petir ilahi yang misterius membuatnya merasa seolah-olah dia telah dilahirkan kembali dia hanya ingin segera meninggalkan ruang harta karun dharma dan kembali ke dunia luar ketika saatnya tiba dia akan menggunakan penguasa pemutus jiwa taein untuk memotong jitiansing menjadi ribuan bagian dan menyiksanya sampai mati dengan cara yang paling kejam namun saat pikiran ini terlintas di benaknya cahaya kemasan yang menyilaukan langsung membangunkannya mengaum itu adalah pedang raksasa cahaya kemasan yang tingginya 10 ribu kaki itu mengeluarkan raungan yang jelas yang terdengar seperti raungan naga dari sembilan langit dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat pedang suci dan agung menghalangi jalannya kemudian pedang raksasa itu terbelah menjadi 810 pedang raksasa emas dan terbang ke segala arah dalam sekejap mata formasi pedang raksasa terbentuk cahaya kemasan yang menyilaukan menyelimuti area seluas 100 mil dan juga menekan roh asal kaisar petir ilahi kaisar petir ilahi tertegun dia segera melambaikan keempat tangannya dan mencoba mematahkan formasi pedang dengan sekuat tenaga meskipun dia telah membuat pengorbanan besar dengan memotong empat lengannya kekuatannya juga sangat berkurang tapi bagaimanapun juga dia tidak ingin dijebak oleh Ji Tian Xing lagi pada saat ini Ji Tian Xing terbang dan berdiri di atas formasi pedang yang mempesona dia menatap kaisar petir ilahi dari atas kaisar petir ilahi kuno ini adalah formasi pedang pembunuh iblis yang aku rancang untukmu menggunakan pedang roh asalku itu berisi kultivasi seumur hidup saya dan teknik pamungkas pedang Dao Kenshin Anda pasti sudah familiar dengannya sekarang, Anda harus menikmati perasaan diiris oleh ribuan pedang saya akan memberi tahu Anda apa itu keputus asaan segera setelah dia selesai berbicara dia mengaktifkan formasi pedang pembunuh iblis dan mengendalikan 810 pedang raksasa emas untuk menyerang kaisar petir ilahi wuss pedang raksasa emas yang tak terhitung jumlahnya disusun dalam urutan dan posisi tertentu mereka menyerang kekuatan darmaroh asal kaisar petir ilahi dari segala arah setiap pancaran pedang mengandung ketajaman yang tak tertandingi dan sepertinya mampu menembus segalanya kaisar petir ilahi sudah terluka parah dan hanya memiliki 50% dari kekuatannya yang tersisa dia juga ditekan oleh formasi pedang sehingga kekuatannya melemah secara alami, dia tidak bisa menghindari hujan pedang bam 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 dalam sekejap mata, pedang raksasa emas menenggelamkan roh asal kaisar petir ilahi pedang emas roh asal menikamnya dengan liar dan menyerang roh asalnya serangkaian suara keras terdengar kekuatan darmaroh asalnya, setan darah berkepala dua yang setinggi gunung, langsung terbunuh darah berceceran di mana-mana saat tubuhnya berputar dan bergetar bahkan jika dia mencoba yang terbaik untuk melawan dan melawan, itu tidak akan berguna hanya dalam 30 nafas, iblis darah berkepala dua diiris berkeping-keping oleh pedang emas dan berubah menjadi puluhan ribu pecahan darah selama proses ini, kaisar petir ilahi juga sangat merasakan perasaan diiris oleh ribuan pedang 1448 desir, desir pecahan cahaya berdarah yang menutupi langit dan bumi dengan cepat berkumpul bersama, mencoba mereformasi bentuk darmaroh primordial meskipun kaisar iblis dipenuhi dengan keputus asaan, mengetahui bahwa dia telah kehilangan keunggulan dan tidak akan dapat bertahan hari ini hati kaisar iblis dipenuhi dengan keputus asaan namun, dia tidak mau menyerah berjuang dan melawan segera, puluhan ribu pecahan cahaya merah berkumpul menjadi bola darah seukuran istana tepat pada saat ini, Jitiansing melambaikan telapak tangannya dan melepaskan cahaya putih ilahi yang menyelimuti cahaya merah suah, cahaya putih pekat mengandung kekuatan misterius dan kuat setelah membungkus cahaya berdarah, itu melepaskan kekuatan suci yang tak terlihat yang dengan cepat memurnikan dan melahap pecahan cahaya berdarah kaisar iblis berjuang sekuat tenaga, mencoba melepaskan diri dari segel cahaya putih tapi itu semua sia-sia dengan hancurnya tubuh fana dan bentuk dharmanya, kekuatannya menjadi sangat lemah tidak mungkin dia bisa membebaskan diri saat cahaya putih pekat terus melonjak, pecahan cahaya berdarah dengan cepat menghilang, dan jumlahnya menjadi semakin sedikit Jitiansing mengulurkan kedua telapak tangannya dan terus mengaktifkan kekuatan Heaven Mending Orb tatapannya dingin dan tanpa ekspresi saat dia menatap bola cahaya berdarah setelah beberapa lusin waktu, cahaya berdarah itu benar-benar menghilang puluhan ribu pecahan cahaya berdarah semuanya ditelan oleh Heaven Mending Orb kaisar iblis kuno yang sangat kuat yang telah mendominasi benua selama ribuan tahun telah musnah begitu saja Jitiansing perlahan menarik kembali cahaya putih misterius dan menghapus formasi pedang pembunuh iblis dia dengan tenang menatap langit, menutup matanya, dan bergumam pada dirinya sendiri kaisar iblis diablo kuno akhirnya dibunuh oleh tanganku sendiri dia pergi selamanya kepala istana, kaisar ye, kaisar siao, suster senior sui, apakah anda melihat itu? aku membunuh kaisar iblis dengan tanganku sendiri untuk membalaskan dendammu ketika dia mengucapkan kata-kata ini, banyak gambar dan sosok orang yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya tidak hanya ada kepala istana, kaisar ye, dan tiga lainnya tetapi ada juga Yun Yao, Jike, dan Shizong Jian, serta banyak orang yang telah mati di bawah pedang ras iblis dalam beberapa tahun terakhir, terlalu banyak orang yang dibantai oleh ras iblis, dibunuh oleh kaisar iblis terutama dalam setengah tahun terakhir, ras iblis telah membantai ratusan juta seniman bela diri manusia dan orang biasa banyak ahli manusia juga mati di bawah pedang kaisar iblis dan ras iblis perang ini merupakan malapetaka bagi tanah Tian Suan, itu juga merupakan bencana paling tragis dalam seribu tahun terakhir untungnya, Ji Tian Xing akhirnya membunuh kaisar iblis, yang cukup untuk menghibur jiwa almarhum di surga saat pikirannya berputar dan ekspresinya rumit, kekuatan tak terlihat dan Agung tiba-tiba menyelimutinya dia dipaksa keluar dari ruang waktu yang kacau oleh kekuatan misterius yang tak tertahankan itu cahaya melintas di depan matanya, dan dia meninggalkan ruang waktu yang kacau dan kembali ke langit yang tinggi tidak jauh dari sana, penguasa pemutus jiwa yin besar yang seperti sinar ungu telah berhenti berputar suah dengan kilatan cahaya ungu, penguasa pemecah jiwa yin ekstrim yang besar menyusut 10 ribu kali kembali ke ukuran aslinya, yang panjangnya hanya lima kaki penguasa ilahi tidak berhenti sedikitpun, itu berubah menjadi cahaya ungu dan terbang tinggi ke langit di bawah tatapan kaget Jitiansing, penguasa ilahi merobek langit biru, menciptakan celah hitam di langit suah penguasa ilahi dengan cepat mengebor ke dalam celah hitam dan benar-benar menghilang kemudian, retakan hitam perlahan menutup, dan langit kembali normal seperti yang diharapkan dari senjata dewa sejati, itu dapat merobek langit dan melarikan diri ke luar angkasa Jitiansing sangat terkejut dan diam-diam menghela nafas dengan emosi Tentu saja, dia tahu bahwa setelah kaisar iblis meninggal, tidak ada yang bisa mengendalikan penguasa pemutus Jiwayin Agung Senjata ilahi semacam ini bersifat sikis Tentu saja, ia akan meninggalkan tempat ini dan kembali ke sisi tuannya Jitiansing hanya agak bingung Dia berpikir dalam hati, aku ingin tahu siapa tuan dari penguasa ilahi ini Bagaimana kaisar iblis mendapatkan penguasa ilahi itu Segera, dia mengumpulkan pikirannya dan berbalik untuk terbang kembali ke sentral kontinen city Saat terbang tinggi di langit, dia melihat ke tanah di bawah dan mengamati situasi di medan perang Dia melihat bahwa di luar gerbang utara kota Benua Tengah, lebih dari 800 ribu pasukan ras iblis telah menghentikan serangan mereka dan sedang beristirahat di tanah kosong Di dekat gerbang utara, lebih dari 1 juta tentara manusia juga menjaga tembok kota dan formasi pertahanan, menunggu pertempuran Hanya di dekat gerbang timur, lebih dari 1 juta tentara ras iblis masih menyerang gerbang timur dengan ganas Melihat ini, Jitiansing mengeluarkan setumpuk jubah compang kemping, pecahan baju besi, dan sisik hitam dari cincin spasialnya, serta dua pasang sayap hitam yang patah Ini semua adalah milik kaisar iblis Ketika kaisar iblis diledakkan berkeping-keping oleh petir ilahi sembilan surga, dia dengan sengaja mengambil pecahan-pecahan ini untuk tujuan lain Sua Sosok Jitiansing berkedip, dan dia dengan cepat melintasi seribuli langit dan terbang ke gerbang utara, di atas kepala pasukan ras iblis 800 ribu prajurit ras iblis segera melihat sosoknya dan merasakan auranya yang kuat Tentara ras iblis yang tak terhitung jumlahnya mengangkat kepala mereka ke langit, dengan marah memelototinya saat mereka mengeluarkan teriakan perang Di gerbang utara, guru kerajaan, para komandan, dan prajurit manusia yang tak terhitung jumlahnya juga melihat sosoknya Ketika mereka melihatnya kembali dengan selamat dan sehat, mereka segera menunjukkan ekspresi tidak percaya dan bersorak kegirangan Jitiansing berdiri dengan bangga di langit, memancarkan aura yang mendominasi seolah-olah dia adalah dewa Dia menatap pasukan ras iblis di bawahnya dan berteriak dengan nada bermartabat, kaisar iblis kuno telah dieksekusi oleh pedangku Semua prajurit ras iblis, letakkan senjatamu dan segera menyerah Kalau tidak, bunuh tanpa ampun Suaranya seperti petir ilahi sembilan surga, meledak di langit dan menyebarkan ribuan li Dalam radius seribu mil, semua orang mendengarnya dengan keras dan jelas Dengan itu, dia melambaikan tangannya dan melemparkan jubah, pecahan baju besi, sisik, dan sayap hitam ke pasukan ras iblis Saat serangkaian dentuman teredam terdengar, tentara jahat yang tak terhitung jumlahnya menjadi pucat karena ketakutan Dan mereka mulai mengaum dan mengutuk dengan cara yang hirup iku Tidak ada yang mau mempercayai kata-katanya, apalagi menerima hasil ini Namun, ketika tentara ras iblis melihat pecahan dan sayap yang patah dengan mata kepala sendiri Mereka segera menyadari bahwa itu adalah milik kaisar iblis Pecahan dan sayap itu mengandung aura kaisar iblis dan tidak bisa dipalsukan Jitiansing telah kembali dengan selamat dan sehat, tetapi kaisar iblis tidak terlihat Yang tersisa hanyalah pecahan hangus ini Tidak peduli seberapa banyak tentara ras iblis memuja kaisar iblis, mereka harus menerima kenyataan ini Seketika, 800 ribu tentara ras iblis menjadi gempar, meledak menjadi diskusi, raungan, dan kutukan yang menghancurkan bumi Nyatanya, banyak rajurit ras iblis bahkan menangis dan berlutut di tanah, bersujud tanpa henti Di dekat gerbang kota utara, pengajar kaisar dan komandan lainnya semuanya mengungkapkan ekspresi terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini Mereka membulatkan mata tak percaya Tidak ada yang berani percaya bahwa Jitiansing benar-benar telah membunuh kaisar iblis Itu adalah reinkarnasi dari benih iblis kuno, kaisar iblis kuno yang telah mendominasi benua selama ribuan tahun dan hampir abadi Ini adalah keajaiban, keajaiban yang belum pernah terjadi dalam puluhan ribu tahun terakhir 1449 Jutaan tentara manusia yang menjaga bagian utara kota bersorak gembira, dengan keras meneriakan nama Jitiansing Tentara yang tak terhitung jumlahnya menatapnya dengan pemujaan di mata mereka Mereka sangat bersemangat sehingga mereka menari dengan gembira Apakah itu seribu tahun yang lalu atau dalam dua tahun terakhir, Demon Emperor telah mendatangkan malapetaka di Central Plains Membawa penderitaan besar bagi umat manusia Semua manusia sangat membenci Demon Emperor, tapi mereka juga takut padanya Sekarang kaisar iblis telah dibunuh oleh Jitiansing, belenggu di hati semua orang akhirnya dilepas Rajurit manusia melihat fajar kemenangan, jadi tentu saja mereka sangat gembira, semangat mereka meningkat Sorakan jutaan tentara berkumpul menjadi gelombang suara dahsyat yang menyebar ke seluruh Central Plains City Segera, tentara manusia yang ditempatkan di kota, serta tentara yang menjaga gerbang kota, semuanya mengetahui berita ini Segera, seluruh Central Plains City mendidih karena kegirangan Jutaan manusia sangat gembira, mengeluarkan sorakan dan teriakan yang mengguncang dunia Hati setiap orang dipenuhi dengan kejutan yang menyenangkan, keterkejutan, dan ketidakpercayaan Pemujaan mereka terhadap Jitiansing mencapai puncaknya Jutaan pasukan iblis yang menyerang gerbang timur juga dengan cepat mengetahui berita ini Ketika berita ini menyebar ke seluruh tentara, tentara iblis yang tak terhitung jumlahnya tercengang Seolah-olah mereka telah membatu, tubuh mereka membeku karena shock Mereka tidak dapat menerima kenyataan ini, meraung marah dan putus asa, menangis dan mengutuk Jutaan pasukan iblis tidak lagi memiliki semangat juang Mereka dengan cepat menghentikan serangan mereka dan mundur seperti air pasang Formasi tentara menjadi kacau, banyak tentara iblis masih belum pulih dari keterkejutan mereka Menangis dan meratap putus asa Adegan yang sama dimainkan di luar gerbang utara 800 ribu tentara yang kuat dilemparkan ke dalam kepanikan Banyak komandan dan prajurit melolong dan melolong putus asa Mereka benar-benar dikalahkan, banyak orang berbalik dan melarikan diri dengan panik Kaisar iblis telah jatuh, pasukan iblis telah kehilangan pemimpin mereka Mereka hanya ingin melarikan diri kembali ke kam iblis secepat mungkin Masih ada pasukan iblis hampir 10 juta di sana, dan dewa iblis leluhur juga ada di kam Selama mereka melarikan diri kembali ke kam iblis, mereka masih bisa mengerahkan kekuatan mereka Di bawah kepemimpinan dewa iblis leluhur, mereka masih memiliki harapan untuk menerobos Central State City Dan membantai semua prajurit manusia untuk membalas dendam kepada kaisar iblis Namun, Jitiansing berdiri dengan bangga di langit Suaranya sekeras bel saat dia memerintahkan dengan nada bermartabat Buka gerbang kota dan kejar pasukan ras iblis dengan sekuat tenaga Kita benar-benar tidak bisa membiarkan mereka melarikan diri hidup-hidup Pada saat ini, pasukan di Menrace mundur dengan panik, dan moral mereka berada pada titik terendah Tentu saja, ini juga waktu terbaik bagi pasukan ras manusia untuk melakukan serangan balik Ketika suara agung dan mendominasi Jitiansing bergema di seluruh area Tutor kekaisaran dan komandan manusia lainnya segera membuka gerbang utara kota Prajurit manusia yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari sentral kontinen Siti seperti air pasang Berteriak keras saat mereka mulai menyerang Jitiansing memimpin dan bergegas ke langit di atas pasukan ras iblis Melepaskan semua jenis teknik rahasia yang kuat, membombardir tentara ras iblis di tanah 800 ribu tentara iblis telah lama ketakutan Mereka panik, dan sangat sulit bagi mereka untuk melakukan serangan balik dan bertahan dengan tenang Dalam waktu singkat, lebih dari setengah pasukan di Menrace telah dibantai oleh Jitiansing Hanya ada 300 ribu yang tersisa Pada saat ini, 1 juta tentara manusia bergegas keluar dari sentral kontinen Siti Melintasi gurun seperti embusan angin, mengejar 300 ribu sisa pasukan di Menrace Jitiansing berbalik dan pergi, terbang menuju gerbang timur secepat kilat Di bawah perintahnya, Xiaohan membuka gerbang timur Juga memimpin beberapa ratus ribu tentara manusia untuk mengejar pasukan ras iblis yang mundur Sejak ras iblis memulai perang dua tahun lalu, ras manusia selalu dalam keadaan pertahanan pasif Seperti ini di Medan Perang Utara, dan juga seperti ini di Heaven Dragon Pass Pada akhirnya, pada saat kritis hidup dan mati, ras manusia hanya bisa bersembunyi di kota benua tengah Mengandalkan susunan pertahanan untuk melawan invasi ras iblis Sekarang, kaisar iblis telah terbunuh, dan pasukan ras iblis telah melarikan diri dengan kekalahan Para prajurit ras manusia akhirnya bisa mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi Mereka dengan gagah berani keluar dari sentral kontinen Siti dengan semangat tinggi Mengejar pasukan di Menrace seperti pisau panas menembus mentega Perubahan status dan situasi tanpa beban semacam ini membuat darah para prajurit ras manusia mendidih Semangat mereka melonjak Seiring waktu berlalu, kedua pasukan semakin jauh dari sentral kontinen Siti, mereka telah mengejar 2 ribuli Jumlah pasukan ras iblis terus menurun, lebih dari setengahnya digerogoti oleh tentara ras manusia Menurut situasi saat ini, sebelum ras iblis dapat melarikan diri kembali ke kam utama, mereka akan dibantai sampai akhir Sebaliknya, jumlah pasukan ras manusia terus meningkat, secara bertahap mencapai 3 juta Kaisar Naga Emas memimpin pasukan perlombaan air untuk membantu pertempuran, menjepit menyerang pasukan perlombaan iblis dari samping Tentara ras iblis menderita korban bencana, hampir jatuh ke dalam situasi putus asa 500 ribu orang yang selamat hanya bisa bertahan paling lama satu jam sebelum mereka semua terbunuh Jitiansing meminta guru kerajaan dan komandan ras manusia memerintahkan pasukan untuk mengepung dan memusnahkan ras iblis Dia bergegas sendirian sejauh seribuli untuk membantu Kaisar Iblis jaring surgawi dan pasukan ras iblis Kaisar Iblis memimpin pasukan ras iblis, bertarung sengit dengan pasukan ras iblis, pertempuran itu sangat pahit Ketika Jitiansing tiba di medan perang, gunung dan sungai dalam radius 2 hingga 300 li dipenuhi mayat, darah mengalir seperti sungai Tentara ras iblis masih memiliki lebih dari 700 ribu orang yang selamat Tetapi 40 persen tentara ras iblis telah tewas dalam pertempuran, hanya menyisakan 600 ribu orang yang selamat Mereka masih bertahan dengan pahit Melihat adegan ini, Jitiansing langsung mengambil tindakan Dia menggunakan meteor fire rain, menyebabkan Outer Heaven's Flowing Fire jatuh dari langit, membombardir formasi pertempuran pasukan di Menerace Setidaknya 300 ribu tentara iblis, binatang iblis yang kuat, hantu, dan kerangka dikubur di lautan api, dibakar menjadi abu Gunung dan sungai dalam radius beberapa lusin li juga terbakar menjadi banjir lahar oleh api surgawi Kemudian, dia mengeluarkan kuali api Dewa Gayung Surgawi, mengaktifkan kekuatan kuali, dan menuangkan api yang sangat deras dan angin astral yang keras ke kam ras iblis Hanya dalam 10 nafas pendek, 200 ribu tentara iblis lainnya dibakar menjadi abu oleh api mengalir angin surgawi Jumlah pasukan di Menerace telah berkurang hingga 80 persen, hanya menyisakan beberapa ratus ribu yang selamat Mereka semua ketakutan dan melarikan diri dengan panik Beberapa Dewa Darah Rilem tempering jiwa dan pembudidaya ras iblis yang kuat juga diintimidasi oleh kekuatan Jitiansing Mereka tidak berani mendekat sama sekali dan melarikan diri untuk hidup mereka Jitiansing mengejar mereka dan melepaskan langit yang penuh petir dan pedang ringan, dengan cepat membunuh Dewa Darah Moral pasukan di Menerace sangat meningkat Mereka bersorak gembira dan melancarkan serangan balik dan pengejaran Beberapa ratus ribu tentara iblis yang tersisa dibantai oleh pasukan ras iblis setelah melarikan diri selama 4 hingga 500 li Krisis ras iblis akhirnya terselesaikan Kaisar iblis jaring surgawi terbang dari langit dan mendarat di depan Jitiansing Dia menyapa Jitiansing dan bertanya kepadanya tentang situasi di Middle Ground dengan cemas Ketika dia mengetahui bahwa Kaisar iblis telah terbunuh dan pasukan ras iblis telah sepenuhnya dikalahkan Dia langsung terkejut dan ngeri Dia tidak pernah berpikir bahwa Jitiansing akan memiliki kekuatan yang mengerikan untuk menciptakan prestasi yang mengejutkan dan membunuh Kaisar iblis kuno Setelah sadar kembali, dia sangat memuji dan mengagumi Jitiansing Pasukan ras manusia, iblis, dan air bergabung dan bergegas ke utara untuk membunuh sisa-sisa pasukan iblis Satu jam kemudian, Jitiansing dan Kaisar iblis jaring surgawi memimpin tentara iblis dan bergegas ke medan perang 4000 mil ke utara Jitiansing berpikir bahwa pasukan ras manusia dan air telah membantai sisa-sisa pasukan iblis Tetapi ketika dia hendak mencapai medan perang, dia menemukan bahwa pasukan ras manusia dan air sedang berperang melawan 2 juta pasukan iblis yang kuat Pegunungan dan tanah terlantar dalam radius beberapa ratus mil adalah medan perang Medan perang itu sangat kejam Pasukan kedua belah pihak seperti tiga semburan yang berkumpul dan bentrok dengan sengit Daging dan darah berceceran di seluruh medan perang Mayat dan tulang yang patah ada di mana-mana Tanah diwarnai merah dengan darah Para prajurit dari berbagai ras menyerang dengan berani dan teriakan perang mereka mengguncang langit Moral mereka tinggi dan semangat juang mereka melonjak Sialan, kam iblis benar-benar mengirim bala bantuan Melihat pemandangan ini, Jitiansing segera mengerti bahwa 2 juta tentara iblis yang kuat telah datang dari kam iblis untuk memberikan bala bantuan Berita kematian kaisar iblis dan kekalahan tentara iblis pasti telah sampai ke kam iblis dan memanggil bala bantuan Pasukan ras manusia, iblis, dan air berjumlah sekitar 5 juta orang Mereka tidak takut dengan 2 juta tentara iblis yang kuat 5 juta tentara dari 3 ras dibagi menjadi 3 pasukan dan menyerang tentara iblis dari 3 arah Mereka pasti akan berada di atas angin dan keuntungan Namun, Jitiansing melihat ke utara dan melihat beberapa pasukan tentara iblis datang dari utara untuk memberikan bala bantuan Pasukan tentara iblis itu setidaknya berkekuatan 3 hingga 4 juta orang Mereka seperti gelombang hitam yang menutupi pegunungan dan bumi dan menyapu seperti embusan angin Ketika bala bantuan itu tiba, tentara iblis akan memiliki keunggulan jumlah lagi Pada saat itu, hasilnya tidak dapat diprediksi Memikirkan hal ini, ekspresi Jitiansing menjadi serius Dia bergumam pada dirinya sendiri, kaisar iblis telah dibunuh oleh ku Ini merupakan pukulan besar bagi moral tentara iblis Namun, Kam iblis masih memiliki hampir 10 juta tentara dan dewa iblis leluhur terkuat memegang benteng Aku harus membunuh dewa iblis leluhur untuk sepenuhnya menghancurkan kepercayaan tentara iblis dan mengakhiri perang ini Meskipun tujuan selanjutnya adalah untuk membunuh dewa iblis leluhur, dia tidak memiliki kepercayaan sedikitpun Vingot leluhur adalah leluhur ras iblis 30 ribu tahun yang lalu, Vingot leluhur telah mendominasi dunia dan membunuh dewa yang tak terhitung jumlahnya Dia dikenal sebagai dewa kematian Meskipun Vingot leluhur telah tertidur lelap selama 30 ribu tahun sebelum bangun Baru saja dilahirkan kembali, mustahil baginya untuk mendapatkan kembali kekuatan puncaknya Itu baru mencapai alam roh primordial belum lama ini Namun, Ji Tian Xing tahu bahwa dewa iblis leluhur beberapa kali lebih kuat daripada kaisar iblis Dia pasti memiliki kemampuan luar biasa dan tak terkalahkan di dunia ini Dia sudah beruntung bisa membunuh kaisar iblis, jadi bagaimana dia bisa membunuh Vingot leluhur juga Itu adalah mimpi orang bodoh, fantasi liar Tidak, aku harus memikirkan cara untuk berurusan dengan dewa iblis leluhur Bahkan jika aku tidak bisa mengalahkannya, aku harus menahannya Aku pasti tidak bisa membiarkannya membunuh ke Central Continency Ji Tian Xing mengerutkan alisnya saat dia merenung dengan ekspresi serius Saat ini, situasi di medan perang berubah lagi Pasukan dari tiga ras bergabung untuk mengepung pasukan ras iblis Namun, di kam ras iblis, arrai serangan gabungan yang besar muncul Arrai besar dengan radius 30 mil dikendalikan oleh empat dewa darah di alam penyempitan jiwa Ratusan raja iblis memimpin ratusan ribu tentara ras iblis untuk memberikan kekuatan bagi barisan besar Arrai pertempuran diaktifkan dan melahap darah, jiwa, dan awan iblis dalam radius beberapa ratus mil Itu memadat menjadi ratusan mata iblis berwarna merah darah yang menggantung tinggi di langit Tanpa diragukan lagi, susunan iblis ini diciptakan oleh kaisar iblis Itu selalu digunakan untuk melindungi kam ras iblis Sekarang, pasukan ras iblis telah memodifikasi susunan ini dan menggunakannya dalam pertempuran antara kedua pasukan Itu memiliki kekuatan pencegah yang kuat Di bawah kendali empat dewa darah, ratusan mata iblis merah darah melepaskan pilar cahaya merah darah yang menutupi langit dan meledak ke arah pasukan sekitar dari tiga ras Menyusul serangkaian ledakan keras, beberapa celah besar terbuka dalam formasi ketiga balapan Setidaknya 80 ribu tentara ras manusia, ras air, dan ras iblis dibunuh oleh puluhan pilar cahaya berwarna merah darah Melihat ini, kaisar iblis jaring surgawi dan kaisar naga emas sangat marah Mereka bergegas menuju kemah ras iblis dengan niat membunuh, ingin menghancurkan barisan iblis bersama Namun, sebelum mereka bisa menyerbu ke kam ras iblis, mereka dihempaskan oleh puluhan pilar cahaya yang terbang ke arah mereka Kekuatan setiap pilar cahaya sebanding dengan serangan pembangkit tenaga listrik alam jiwa abadi Itu cukup untuk mengancam kaisar naga emas dan kaisar iblis jala surgawi Keduanya dipukuli sampai keadaan menyedihkan Rambut mereka acak-acakan, dan mereka menderita luka ringan Keempat dewa darah mengendalikan mata iblis untuk melepaskan pilar cahaya yang saling silang yang meledak ke kam tiga ras Bum-bum-bum Pilar cahaya berwarna darah meledak, meledak dengan kekuatan penghancur, meruntuhkan beberapa puncak gunung hingga rata dengan tanah Ratusan ribu tentara tewas di tempat Melihat ini, kaisar iblis jaring surgawi dan kaisar naga emas sangat marah Mereka melambaikan pedang mereka lagi dan bergegas menuju barisan gabungan Namun, lusinan pilar cahaya berwarna merah darah meledak ke arah mereka, menghancurkan pedang mereka dan menerbangkannya Keduanya tidak bisa mendekati aray untuk saat ini Hati mereka dipenuhi dengan kemarahan dan kecemasan, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan Pada saat ini, Jitian Singh akhirnya tiba Dia menggunakan langkah penyembunyian ilahi dan tetap tidak terlihat Dia diam-diam bergegas ke pasukan ras iblis Sementara keempat dewa darah membunuh tiga ras, dia dengan berani melancarkan serangan Pedang menusuk Dia memegang sword of Burial of Heaven dan menusuk di tengah susunan gabungan dengan sekuat tenaga Daerah itu adalah puncak gunung Lusinan raja iblis duduk bersila di puncak, menyalurkan kekuatan mereka Tanpa diragukan lagi, itu adalah area inti dari aray gabungan Itu juga merupakan dasar dari aray Ledakan Cahaya dingin meledak di tengah kerumunan, berubah menjadi awan jamur besar yang muncul dari puncak gunung Dalam sekejap mata, puluhan raja iblis hancur berkeping-keping Seluruh gunung itu rata, berubah menjadi kawah besar Aray gabungan rusak begitu saja Empat dewa darah dan ratusan ribu tentara ras iblis terkejut dan ketakutan Jitian Singh muncul di tempat terbuka dan berdiri di langit di atas pasukan ras iblis Dia melihat ke bawah tanpa ekspresi dan mengeluarkan kuali api dewa timba langit Dia menyalurkan kekuatannya dan mengaktifkan kekuatan kuali api dewa Api mengalir angin surgawi Kuali api dewa terbang ke langit dan membesar hingga seukuran rumah Itu mencurahkan api yang menghancurkan bumi yang mengalir ke tanah seperti banjir Seketika, lebih dari 300 ribu tentara ras iblis tenggelam di lautan api Mereka berteriak kesakitan dan berjuang Lembah dan dua gunung dalam jarak 100 mil meleleh dalam api yang tak berujung Berubah menjadi semburan lahar Lebih dari 300 ribu tentara ras iblis juga dibakar menjadi abu Bahkan tulang mereka tidak tersisa Pasukan dimenrace di sekitarnya ketakutan Dan mereka melarikan diri dengan panik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!